mainan penyelam turun ke tengah-tengah fitra akan turun lagi turun-turun turun hi guys, kali ini kami akan bermain Lego yang menjelam bahan-bahannya adalah Lego lem tembak paperclip mangkuk air oke guys, pertama-tama kita lem paperclipnya dalam bawah Lego menggunakan lem tembak tapi harus diawasi orang dewasa ya karena lem penyelamannya panas sekarang, kita akan memakai mainan penyelamatan mengaping atas air dapat tidak mengapung ya, baik pastikan dia yang mengapung ya lalu, kita masukkan Lego-nya lalu masukkan ke dalam botol supaya tidak keluar air setelah itu pencet badan botolnya kalian pencetnya jangan ragu-ragu ya keluarkan seluruh kekuatanmu ketika kita mau mencet botolnya Lego-nya akan menyelam ke bawah turun ke tengah-tengah kita akan turun lagi turun-turun turun kita akan naik turun-naik lihat uh, ini baik ya 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 kenapa mainannya bisa naik turun ya hmm jadi begini guys penjelasannya mula-mula mainan berisi sedikit udara sehingga mainan bisa mengapung di air paperclip berfungsi sebagai pemberat supaya mainan tidak jungkir balik yang bisa menyebabkan udaranya keluar ketika botol diremas seluruh tekanan ditransfer ke mainan Lego tidak seperti cairan udara dapat ditekan volume udara menjadi lebih kecil tekanannya meningkat dan mainan menjadi lebih berat sehingga mainan tenggelam ketika kamu melepas botol udara mengembang kembali dan mainan mengapung lagi nah sekarang giliran kalian yang mencoba di rumah guys kalau belum berhasil coba lagi ya guys kalau kalian tidak punya mainan Lego di rumah coba gunakan satu soset saus tornado dalam botol dah siap sekali tornado nya hai guys kali ini kami akan membuat tornado hmmm hmmm iya deh tornado tapi tornado nya kecil kok gak berbahaya hmmm kirain tornado yang besar hmmm cuma kita terlihat seperti tornado tenang guys kita bisa buat tornado nya dengan bahan-bahan ini bahan-bahan nya adalah satu teko air corong air dan dua botol plastik dan lain isolasi hitam yuk kita buat hehehe pertama-tama kita buka dulu tutup botolnya lalu kita isi botolnya dengan air lihat yang bergambang ini selamat menikmati di corong dia corong ya wah 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 banjir guys nanti banjir itu tornado ya kita lap ya guys oke lalu kita bisa satukan botolnya dengan bimbing baling begini lalu lalu kita awan dengan isolasi bening ini eh isolasi guys ini sudah selesai di lem pastikan lemnya benar-benar kuat ya guys pertama-tama kita balikkan dulu ya guys kita lihat airnya nah kita minggu balikan botolnya sekali lagi ya nanti kita akan melihat tornado nya di botol yang besar ini sudah siap guys satu dua dua tiga tiga Jangan lupa kotak sedikit botolnya Seperti ini guys Bagikan ya Ternada Dasyat sekali ternadanya Wow Guys kalau kita pakai botol kecil Ternadanya ikut kecil Ternadanya ikut kecil Seru ya guys Kalian buat juga ya di rumah Kok bisa tornado di dalam botol ya Jadi gini guys Tornado di dalam botol disebabkan oleh Gaya sentripetal Yaitu gaya yang mengarah ke dalam Yang menarik benda atau cairan Ke arah pusat jalur melingkarnya Twister yang tercipta di botol Disebabkan oleh air di dalam botol Yang berputar ke arah Tengah botol Lalu terciptalah pusaran air Tengah botol Tengah botol Tengah botol Hai guys Assalamualaikum Apa kabar kalian hari ini Ketemu lagi nih Ketemu lagi nih dengan aku Zaydan dan Melody Kali ini Kali ini kami mau membuat Balon yang bisa mengembang Yang tanpa ditiup Kalian butuh Balon Soda kue Corong Cuka makan Dan botol plastik Yuk kita buat Pertama-tama Kita masukkan dulu Soda kuenya ke dalam balon Aldira Aldira Selanjutnya Masukkan cukanya ke dalam botol Tapi buka dulu ya Nah Guys Baunya Pahit Eh guys Baunya asem Seperti kata Masjid Dan lanjutnya kita pasang balonnya ke mulut botol setelah itu kita tegakkan balonnya agar soda kuenya tercampur ke cuka dan lihat apa yang terjadi coba mas ternyata balonnya bocor jadi gak bisa kita coba nil nah yuk kita coba guys semoga yang kali ini berhasil ya guys amin ambil dong ah ini dia yang bagus mas cepet lepas balonnya bisa menggambarnya guys tercium sendiri untuk balon merah gila nanti balonnya kompres lagi gak guys bawang merah tak apa ini mama selamat menikmati selamat menikmati kenapa balonnya bisa menggambang ya hmmmm kenapa balonnya bisa menggambang ya karena adanya campuran cuka dan soda kue yang menghasilkan gas karbon dioksida gas karbon dioksida ini yang mendorong oksigen diatasnya sehingga membuat balon mengembang karena ada gas yang mengisi dan membuat permukaan balon yang elastis berenggang soda kue merupakan jenis zat basa sedangkan cuka adalah zat asam ternyata basa dan asam dapat reaksi satu sama lain dan memecah sebagian zat sehingga membentuk suatu zat yang berbeda karbon dioksida adalah hasil dari percampuran zat basa, soda kue, dan zat asam dari cuka yang mendorong permukaan balon merenggang hingga menyebabkan balon mengembang meriamangin Hai guys ketemu lagi nih dengan aku emadidang gaidan kali ini kami mau membuat meriam angin ntar emang meriam angin bahan-bahannya adalah botol plastik bekas balon karet gelang gunting isolastik hitam lirin korek api pertama-tama gunting botol menjadi dua bagian rapikan pinggir botol agar tidak tajam musik kunting gunting balon menjadi dua bagian musik pasang dan rekatkan balonnya di bagian yang kita potong tadi Ikat ujung botol menggunakan karet gelang Kenapa lilinnya bisa mati ya? Hmmmm Jadi gini guys Meriak angin bekerja dengan memberikan gaya secara cepat ke molekul udara di dalam botol Ketika balon ditarik ke belakang, udara di dalam botol saling bertabrakan mendorong dan mempercepatnya menuju lubang di ujung botol Dorongan ini memulai reaksi berantai dari tabrakan berkecepatan tinggi dengan molekul udara lain Dan satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah melalui lubang di ujung botol Lalu terdengar suara puh dari udara yang keluar dengan cepat melalui lubang Dan udara yang keluar dari mulut botol memanamkan api lilin Percobaan balon Hai guys Kali ini aku mau main percobaan dengan balon Ya Balon Ini namanya balon Kita mau melihat apakah balon bisa mengembang saat panci panas Oh panas Yuk kita mulai Pertama-tama kita buka dulu cuci botnya Lalu masukkan Mas enteng Mas enteng Sudah kita masukkan ke iPhone-nya Ya Edding Edding Set sail Selamat menikmati Pertama Spr 그걸 mancurkan Tenggit Bagaimana Pertama Pertama Bagaimana Sweet Sekarang kita coba Masukkan botolnya Ke air dingin Guys, ternyata Balanya yang sudah dimasukkan Ke air dingin Balanya menunggu Kenapa bisa begitu ya? Tahu? Kenapa balanya bisa mengembang Dan mengempis ya? Jadi begini guys Penjelasannya Pada saat botol dimasukkan ke air panas Partikel gas dalam botol Memuai karena panas Dari air yang tersalurkan Melalui botol Udara yang memuai itu Berusaha mendesak keluar botol Sehingga balon pun mengembang Dan ketika botol dimasukkan ke air dingin Suhu udara di dalam botol menurun Sehingga balon kempes lagi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!